Oke kembali lagi dengan Yunusius Rian, hari ini gue beli blender portable yang bisa dicas tuh dan bisa dibawa kemana-mana Tapi masalahnya adalah ketika saya ingin menyalakan blender ini, tidak mau ya Mungkin dari teman-teman yang mencari video tentang ini mungkin juga mengalakan yang sama Kenapa nih blender ini apakah dikirim dari supplier yang rusak atau beli di toko yang rusak juga kurang tahu Nah ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman coba praktekan Pertama, itu teman-teman harus mengencankan semua bagian botol disini Nah ketika dikencankan semua, nanti teman-teman bisa lihat di indikatornya tuh masih nyala gak Kalau masih nyala, berarti ada beberapa hal lagi yang boleh dilakukan mercek Pertama, ganti cas yang dari asal mula diganti ke cas HP aja yang tertinggi Dan kedua adalah untuk tempatnya ini gak boleh overload, jadi harus dikurangi Nah kalau misalnya overload ini seperti ini jadinya, dia akan muncul lampu merah bergedip seperti ini Jadi caranya tuh teman-teman tinggal ambil sebagian atau setengahnya dari bahan yang ini di blender Dan keluarkan, lalu blender setengah-setengah aja Ini saya coba udah berhasil sih, ini untuk hasilnya Ini udah saya kurangin Oke, jika teman-teman masih ingin silahkan klik di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe, terima kasih Sub indo by broth3rmax